ini salah satu tempat yang dibikin di jembatan airnya oke ini perjalanan kita lihat ini sangat curam kita tunggu itu salah satu anaknya Ayona dari New Zealand pulang dari irigasi kita lihat menyebrang di tempat yang cukup curam ini di tempat yang menyesuaikan ini menyebukan ini sudah menyebabkan ini sudah menyebabkan selamat menikmati selamat menikmati enggak enggak ada tempat kita ke hutan masuk selamat menikmati bersama direktur BPA2DKI di depan bersama manajer projek saya ekologi Amerika memantau hasil kerja masyarakat Desa Puncak Baru dalam membangun dan irogasi selamat menikmati Hi, I'm Mary dari Psikology and I came to Puncak Baru to see the project that everyone had done and the forest that the community is saving and I just want to thank everybody for all the work that they're doing to save this forest and the forest this is my mother Mary she's from Psikology and she came to Puncak Baru to see the project that's happening there and the conservation community conservation and she wants to say thank you for all the people who are following this project the people of Psikology who support Psikology are really happy that this habitat is being preserved for future generations and we're very happy to support that project with a little grant so you can work on the irrigation system here and I can see all the work that you've done and it must have been a lot of hard work orang yang support Psikology senang sekali mereka bisa bantu masyarakat Puncak Baru untuk konservasi wilayah seperti itu dan bantu dengan sistem irigasi supaya masyarakat Puncak Baru bisa apa namanya apa namanya angkat angkat apa ok perenti dulu saya gak tau so I just want to say thanks again and I've I've never seen such a beautiful forest and it's really important that it be saved it's very special and only the people who live here can do that and he said hutan itu sangat istimewa dan sangat indah dan dia belum pernah lihat kawasan seperti itu sampai sekarang dan dia dia tau itu sangat penting kalau konservasi itu untuk masa depan dan hanya masyarakat yang disini bisa lakukan itu tidak orang dari luar tapi orang disini terima kasih the last thing I want to say is that I want to thank everybody for the amazingly warm welcome that we got I felt very welcome and I really enjoyed my stay with everyone in Puncak Baru terima kasih atas semua masyarakat untuk kemarin waktu buat acara seperti itu sangat istimewa untuk kami dan untuk tinggal disitu terima kasih untuk semua orang buat itu bagus sekali maaf saya kurang untuk ini cukup bagaimana kesan Bapak ketika mengunjungi Desa Puncak Baru dan melewati hutan sepanjang itu kalau saya memahami bahwa hutan yang masih sangat baik itu adalah bagian dari bagaimana cara rakyat dalam hal ini masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu tetap menjaganya nah di sisi yang lain juga tadi barusan saja saya ke kamar mandi airnya itu luar biasa masih sangat jernih dan sangat fresh sehingga memungkinkan orang-orang yang tinggal di seputar hutan ini betul-betul beruntung walaupun memang kondisi jalan yang belum layak untuk digunakan untuk sehari-hari tetapi kami melihatnya itu hanya bagian kecil dari sebuah permasalahan yang mestinya cepat diselesaikan yang memang menjadi jangka panjang untuk diselesaikan dan itu beruntung sudah ada di sini adalah keberadaan hutan itu saja terima kasih masyarakat pencak baru telah menjaganya dengan banyak ada saran untuk pemerintah sarannya sebenarnya adalah menjaga proses ini dengan cara yang lebih bijaksana yaitu yang pertama dibuat aturan-aturan yang bisa secara lokal dibuat yang kedua juga harus banyak melakukan komunikasi dan koordinasi di level atasnya seperti bekerjasama dengan PKSDA dan mungkin juga memang membangun komunikasi yang lebih baik dengan teman-teman yang selama ini juga peduli terhadap keberadaan lingkungan dan desa sehingga itu dimungkinkan pengelolaan yang keberuntungan ini bisa dimanfaatkan secara ekonomi walaupun secara apa namanya itu secara menyelesaikan atau kebutuhan yang diberi masyarakat yang ada di pencak baru dan sekitarnya oke terima kasih